Halo Strumers, ketemu lagi dengan saya Farman di channel youtube sutrum.com Nah seperti obrolan-obrolan kemarin sebelumnya, kita mau bahas isi go 2, bikinan dapur Nah mungkin Strumers udah biasa denger kita menyebut kata-kata dapur Dapur itu memang spesialis membuat motor-motor listrik yang kenceng Motor bikinannya nggak ada yang pelan, Strumers Ini isi go 2, isi go 2 ini sudah stop produksi, sekarang udah ada isi go 5 Tapi ini sudah dikembangkan cukup lama sama tim dapur Jadi ada peningkatan performa secara bertahap Kalau aslinya, aslinya nih, itu kecepatan maksimal yang sudah terverifikasi itu sekitar 59-60 km per jam Jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh dari situ, sekitar 50-60 km Tergantung cara bawa Isi go ini, jarak tempuhnya, kalau dibawa secara agresif oleh pengendaranya sendiri, oleh pemiliknya Itu minimal 100 km, bisa 120-130 km Kalau dibawa dengan halus, dengan santai, dengan kecepatan lalu lintas normal Bisa 2 kali lipat dari itu, alias 200 km lebih Peningkatan performa sebesar itu, tentu butuh bahan yang luar biasa Bukan sekedar kelistrikan, tapi suspensi, pengereman itu semua harus menyesuaikan dengan performa barunya Yang 3 kali lipat dari asli Oke, yang namanya tenaga besar, tentu butuh listrik yang lebih besar Jadi, seperti biasa yang sudah sering kita temuin Baterai dan controller sudah di-upgrade Dynamo hub drive-nya pun dimodifikasi Nah, dilihat sekilas di sini kan, ini sudah ada tutup pendingin Yang menurut pemiliknya sebenarnya tidak banyak berpengaruh Yang banyak pengaruh ini adalah, kalau kita lihat di sini ada selang Selang hijau ini berisi cairan Jadi, hub drive ini sekarang sudah liquid cool Alias pendingin cairan Alias pakai radiator Itu yang membuatnya bisa menahan listrik lebih besar Kalau aslinya 1 kW, ini sudah 19 kW 19 kali lipat, stromers Dari aslinya Nah, tentu sistem pendingin ini butuh radiator ya Radiator dan pompa air Nah, apa yang dilakukan oleh pemiliknya di sini kan kita tidak terlalu kelihatan apa-apa Tapi, kalau kita nintip ke bawah Itu ada radiator Sebenarnya ada sepasang radiator Ada dua di sini Yang disatuin Nah, ini adalah sistem pendingin Cepotan dari PC, dari personal computer Dari radiatornya, kipas, dan pompa airnya semua pakai sistem itu Nah, rupanya salah satu alasan memakai sistemnya dari komputer ini Karena pompa airnya itu sanggup menahan suhu tinggi Nah, kalau pompa air motor biasa itu bisa 60 derajat sudah setengah mati Ini sampai 100 derajat Celcius masih aman dia mengalirin cairan Tahap berikutnya dia mengganti controller Yang dipasang sekarang 72V 530A di busbar 350A di face Itu setidaknya 5 kali lipat dari aslinya Jadi, jangan heran kalau performanya memang jauh lebih kencang dari aslinya Kalau listriknya sudah butuh yang gede Tentu kalau ngandelin baterai asli Tidak bakal bisa jauh Sudah diganti Kalau kita lihat di area sini Ini, ini dirubah sama miliknya Baterainya sekarang, ini, di bawah ini Yang ini sekarang 75Ah dan 72V Atau plus minus 4,6-4,7KWh 3 kali lipat juga dari aslinya Dari sistem itu, itu didapat performa yang berlipat-lipat dari aslinya Nah, namun perlu diingat juga Untuk dapat hasil seperti ini Tim dapur Butuh waktu beberapa lama, beberapa tahun Jadi, kami mengikuti perkembangan motor ini Lebih dari satu tahun Untuk bisa sampai di tahap seperti ini Mereka banyak Mereka banyak coba konfigurasi sistem pendingin Konfigurasi kontrol yang tepat Dan baterai yang pas Baterainya, bila sebelumnya itu lithium-ion 20Ah Sekarang live-po4, 75Ah Live-po4 itu punya perbedaan Dibanding lithium-ion biasa Yakni, kapasitas baterainya itu agak susah diukur melalui voltase Nah, makanya kita lihat di sini Indikator di sini, ini ada ampere hour Jadi, untuk mengukur kapasitas baterai yang tersisa Itu harus via ampere Nah, ini kita jangan tertipu dengan jumlah baterai di sini Emang sengaja dibalik oleh pemiliknya Jadi, ini bukan tersisa 26% Tapi, kebalik Masih banyak banget baterainya Masih di atas 100 km lebih Oleh pemiliknya ini juga ditambah pemantau suhu Nah, pemantau suhu untuk BLDC Dan controller Maklum aja, karena performanya udah jauh berbeda dari aslinya Pemiliknya ini sangat berhati-hati terhadap suhu Di sini dia memasang Yang merah ini Ini adalah suhu dinamo hub drive-nya, BLDC Yang biru ini adalah suhu reservoir air radiator-nya Nah, terus ini ada satu lagi 38 derajat Celcius Di sini Ini adalah suhu controller Nah, suhu ini yang harus dipantau terus Speedometer ini Ini berbeda Dengan speedometer biasanya di motor listrik Biasanya motor listrik itu Speedometernya terkait dengan controller Jadi, dia inputnya itu bukan dari roda Tapi dari controller Cenderungnya itu Lebih cenderung tidak tepat Tidak akurat Tapi, karena pemiliknya doyan kecepatan Ini pakai speedometer yang mengandalkan GPS Jadi, walaupun tampilannya analog Jarum Tapi, ini sebenarnya canggih Aslinya ini hanya 20an plus minus ampere hour Karena ada tambahan di bawah Ya, total jadi 75 ampere hour Nah, di sini kita lihat Posisi aslinya MCB Dan ya, kebetulan orangnya sangat apik Jadi ya, kita bisa lihat sendiri ini rapi sebenarnya Jauh lebih rapi dari motor saya Tadi gue barusan cobain di jalan raya Lalu lintas biasa Emang akselerasi dan speednya Aduh, cenderung menakutkan untuk motor sekecil ini Jadi, tadi itu Saya pakai tidak sampai 10% Throttle Paling tinggi dia nyentuh 10% Itu speedo sudah ketemu 100 100 km per jam Dan ingat, ini speedonya Ini speedo GPS Jadi, akurat Oke, dan satu catatan lagi Ini suspensinya pun Jauh lebih nyaman Jauh lebih enak ketimbang Isigo asli Ini sudah diganti Ini masih standar Jadi, pipa ini Kenapa diganti? Karena yang aslinya itu rupanya Kebal dinding pipanya Itu Hanya 2 mm Nah, alhasil apa? Kejepit di tang segitiganya Dia bengkok Jadi, suspensi aslinya memang Aduh, ringki banget Nah, setelah diganti ini Termasuk suling Terus dirubah jadi Air suspension Ini cakram Diganti lebih gede Terus, kalipernya pakai Honda Beat Nah, tadi dicobain high speed Wah, enak Rem bagus Handling oke Oke banget Jauh lah dibanding aslinya Nah, di belakang sendiri Dia upgrade rem itu hanya Ini masih rem trombol aslinya Tapi diganti Kampas remnya diganti yang lebih bagus Nah, suspensi belakang Ini juga dirubah jadi udara Nih Ini pakai gasi Nah, overall ini Sangat cepat Speed tinggi Lincah Ini motor ideal Untuk perkotaan Oke, Strumers Kita ada lihat tadi Bagaimana sensasi Mengendarai Isigo 2 Garapan dapur racing ini Kalau kita ngomong Skutik kecil Ini salah satu yang terbaik Yang ada saat ini Walaupun dihasil modifikasi Ya, bukan standar Tapi Ini layak banget Dicoba dan ditiru resepnya Jangan lupa like Dan subscribe channel Youtube Setrum.com Dan silahkan komen Sepuasnya Nah, sampai jumpa di Review berikutnya ya Oke, bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati